Seorang pemuda di Jombang, Jawa Timur mampu merau puluhan juta rupiah dari belakang rumahnya dengan budidaya jamur tiram. Ingin tahu seperti apa budidaya jamur tiram tersebut? Berikut liputan selengkapnya. Lokasi budidaya jamur tiram milik Panji Galuh Anugrah berada di stasiun Tegal Rejo, desa jarak kecamatan Wonos Salam Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Budidaya jamur tiram sudah dilakukan panji sejak setahun lalu dengan memanfaatkan ruang belakang rumahnya. Ada 3.500 backlog jamur tiram yang dimiliki panji. Setiap harinya setidaknya menghasilkan 25 kg jamur tiram siap jual. Hasil panen kemudian dipasarkan dengan harga 10 hingga 12 ribu rupiah per kilogram. Kondisi geografis Wonos Salam memang cocok untuk budidaya jamur tiram. Proses budidayanya tidak membutuhkan peralatan ekstra dan perawatan jamur tiram juga tergolong mudah. Hasilnya kenapa mas kok budidaya jamur di wilayah Wonos Salam ini perusahaan? Saya rasa ya mas ya, di wilayah Wonos Salam sendiri ini untuk budidaya jamur itu sangat menjanjikan. Terlebih lagi didukung dengan cuaca, kondisi alam yang memang tidak terlalu memerlukan peralatan ekstra untuk jamur sendiri. Jadi dirasa memang jamur cocok sekali dengan udara di Wonos Salam. Ini ada berapa ribu bibit jamur yang di sini? Kalau di sini ada sekitar 3.500 backlog jamur. Dari hasil budidaya jamur tiram, Panji mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk membayar kuliah tanpa meminta orang tua. Dari Jombang, Roni Hartomo melaporkan. Jombang, Roni Hartomo melaporkan.